Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Sehingga masih bisa terus belajar Walaupun kita masih belajar secara daring Untuk anak kelas 12 Jurusan otomatisasi tetap kelola perkantoran Masih dengan mata pelajaran yang sama Yaitu otomatisasi tetap kelola keuangan Untuk kelas 12 ini Kita akan membahas tentang Kas dan kas kecil keuangan di pertemuan pertama ya Kalian sepertinya sudah tidak asing lagi Dengan istilah kas atau kas kecil keuangan Kalau kas mungkin sudah lumrah ya Tapi kalau kas kecil mungkin baru kali ini mendengarnya Mari kita bahas bersama-sama Apa sih itu kas atau kas kecil? Apa yang dimaksud dengan kas? Apa perbedaan kas kecil? Atau kas dengan kas kecil? Definisi dari kas itu merupakan suatu alat Yang digunakan perusahaan dalam setiap transaksi Dalam arti sempit Kas adalah sejumlah uang tunai Dalam bentuk uang retas dan uang logam Atau dalam arti luas Kas tidak hanya meliputi uang retas dan uang logam Bisa juga Mencangkup cek, ressel, dan order pembayaran Itu kalau kita bicara Tentang kas Kalau misalkan di kelas Kalian juga sudah tahu Selanjutnya Definisi dari kas kecil Apa itu kas kecil? Kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk Khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin Dan relatif kecil jumlahnya Ini definisi secara umum Nanti di pertemuan selanjutnya Pembahasan selanjutnya Kita akan membahas lebih rinci Lebih spesifik Yang membedakan antara kas dengan kas kecil Seperti itu Tapi untuk sekarang Kalian pahamin dulu ini Kas kecil adalah sejumlah dana Yang dibentuk Khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin Dan relatif kecil jumlahnya Lalu selanjutnya Ada item-item yang termasuk Di dalam kas perusahaan Yang pertama adalah uang tunai Ini jelas Khususan atau di kelas Di organisasi yang lebih kecil Uang tunai itu Kita sebut sebagai kas Uang tunai ini bisa berupa Uang retas Apapun uang logam Yang sah Sebagai alat pembayaran Kalau misalkan ada uang tunai Atau uang logam Yang Yang uang lama Misalkan Ya itu tidak bisa Dijadikan sebagai kas Karena tidak lagi sah Sebagai pembayaran Berikutnya ada yang namanya cek Cek ini adalah Surat perintah yang dibuat oleh pihak Yang memiliki simpanan di bank Agar bank tersebut Membayar sejumlah uang tertentu Kepada pihak atau orang Yang namanya Kepala di dalam Cek atau si pembawa cek Ini yang disebut dengan Cek Cek ini juga termasuk Dalam kas Karena Sifatnya ini Sudah disairkan Lalu ada yang namanya Traveller check Traveller check ini adalah Cek penjalanan yang dikeluarkan oleh Satu bank Untuk kepentingan orang-orang Yang berpergian Dan dapat digunakan untuk Melakukan pembayaran-pembayaran Ini masih satu jenis Jalanan cek Ini lebih khusus Lalu ada yang namanya Hasil check Yang 4 Yaitu check yang dibuat oleh Satu bank Yang merupakan surat perintah Bayar dari bank Kepada bank Selanjutnya ada Simpanan di bank Ini juga jelas ya Simpanan ini banyak Macamnya Tapi nanti Bisa dispesifikan lagi Karena yang memang Bisa termasuk sebagai Kas Karena kas ini Sifatnya harus liquid Itu artinya apa Mudah untuk digunakan Kalau misalkan Yang lain Yang tidak liquid Sifatnya walaupun itu Sebagai Harta perusahaan Itu belum tentu Bisa disebut oleh Bisa disebut kas Begitupun simpanan di bank Itu tidak semuanya Bisa disebut kas Yang ke-6 Ada postal money order Itu adalah Jenis proses Yang setiap waktu Dapat di Uangkan di kantor Post Ini Sudah jarang ya Produk ini ya Karena ini produk Dari Pemerintah ya Postman money order Lalu ada yang namanya Money order Ini adalah Sudah tinta bayar Yang setiap Waktu dapat Ditekularkan dengan Uang oleh Yang disebutkan Dalam surat Tersebut Ini juga Minip-minip Dengan Cek Selanjutnya Apa yang tidak Termasuk dalam Keputusan Berdasarkan Yang kita pelajari Yaitu Ada yang namanya Time deposit Apa itu Time deposit Time deposit Merupakan Tabungan Deposentol Simpanan uang Di bank Yang tidak dapat Di uangkan Setiap waktu Ini tadi Bapak sampaikan Apa simpanan Di bank Tidak semuanya Bisa Disebut sebagai Kas Karena tidak bisa Dicekkan Setiap waktu Satu-satunya adalah Deposito berjangka Deposit ini Karena ini Waktunya Minimal Tiga bulan Bisa enam bulan Setahun Dan seterusnya Yang kedua Ada yang namanya Obligasi Ini ada ketentuannya Obligasi ini Adalah obligasi Yang dikeluarkan Perusahaan lain Kenapa demikian Karena Karena pada Aktifitasnya Kalau Kita Butuh Butuh Tambahan khas Kita bisa melakukan Obligasi untuk Perusahaan kita Jadi kita yang Meneluarkan obligasi Atau surat peta Untuk nanti Dibeli oleh Perusahaan lain Tapi kalau perusahaan lain Meneluarkan obligasi Maka kita Membeli Ini sifatnya Investasi Jadi bukan Seperti Kita dapat uang Langsung dapat uang Tapi tidak Ini investasi Sangat panjang Jadi ini Tidak disebut khas Untuk obligasi Yang dikeluarkan perusahaan lain Yang nomor tiga Juga ada yang namanya Saham Ini kalau saham Punya perusahaan kita Kita jual Ini bisa Termasuk dalam khas Karena Sifatnya kita mendapat Tambahan dana Dari Saham yang kita jual Perlembarnya Tapi kalau saham Yang dikeluarkan perusahaan lain Ini adalah Sifatnya Atau aktivitasnya Ini termasuk Kedalam investasi Ini tidak bisa Kita sebut Kedalam khas Perusahaan Itu Perbedaannya Untuk pertemuan Untuk pertemuan kali ini Hanya cukup Sampai Pembahasan Yang tidak Termasuk khas Sebelum kita lanjut Ke pembahasan berikutnya Silahkan Kalian Kerjakan tugas Berikut ini Tulis dan jelaskanlah Macam-macam Dari bukti transaksi Berdasarkan Pemahaman kalian Setelah kalian Mencari tahu Apa itu Bukti transaksi Dan pengelompokannya Ini kalian nanti Boleh cari Di internet Atau jika kalian Sudah ada modulnya Kalian bisa Cari juga Di modul tersebut Tentang macam-macam Bukti transaksi Kalian tulis Kalian tulis Dan dijabatkan Dijelaskan Bukti transaksi Itu ada apa saja Berapa jumlah Yang harus kalian tulis Ini Terserah masing-masing Individu Kiranya kalian Berapa Mau menulisnya Tidak dipatokan Minimal 1 Minimal 2 Minimal 3 Tapi Sepemahaman kalian Jadi Dalam tugas ini Bapak akan melihat Sejauh mana Kalian bisa memahami Tentang bukti transaksi Setelah kita berbicara Tentang apa itu Kas Lalu Apa yang termasuk Dalam kas Dan apa yang tidak Termasuk dalam kas Seperti itu Cukup sampai disini Penjelasan materi kita Di pertemuan pertama Silahkan dikerjakan Untuk tugasnya Dan diumpukan Di blog platform Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!